Terima kasih telah menonton Saat itu selesai Saat ini kita semua menghadapi badai kehidupan Bukan hanya melanda kita, tapi juga bahkan melanda dunia Di tengah-tengah badai kehidupan ini Kita percaya hanya Tuhan saja batu keselamatan kita Hanya Tuhan batu perlindungan kita Yang akan membawa kita melintasi badai kehidupan Bagaikan Raja Wali melintasi gunung tinggi Aku ingin selalu berada di hadiranku Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Aku ingin selalu berada di hadiranku Aku ingin selalu melindungi dalam temanku Di bawah tempat sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Bagai Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagai Raja Wali Melintasi badai kehidupan Di bawah tempat sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Aku ingin selalu Aku ingin selalu Berada di hadiranku Melintasi badai kehidupan Aku ingin selalu Melintasi langit biru Di bawah tempat sayangmu Kau bawa ku terbang tinggi Melintasi langit biru Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Bagaikan Raja Wali Melintasi gunung tinggi Bagaikan Raja Wali Melintasi pada hidup Di bawah kepaksaianmu Kau mau aku terbatin Melintasi langit biru Makaikan raja mali melintasi Melintasi langit biru Makaikan raja mali Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Di saat ini kami masih boleh datang ke hadiratmu Boleh memuji Tuhan, meninggikan dan memuliakan namamu Kami percaya hidup kami dalam kedalatan Tuhan Bada kehidupan apapun yang melanda Kami percaya Tuhan beri kekuatan Untuk bisa menghadapinya Karena dengan percaya kepada engkau Dengan berdiri Di bawah kaki salibmu Kami diberi kekuatan untuk menghadapinya Terima kasih Bapak Kami mau menyerahkan kebaktian komisi wanita Hari ini secara online dalam kuasa tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa Bapak kami bersyukur Amin Diri menyebut firmannya dengan pujian Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ya Bapak kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa Ya Bapak kami bersyukur Bapak kami bersyukur Ku mau cinta Yesus selamanya 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 Masjid pun pada esili berganti dalam hidupku Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ya Bapak, Bapak, ini aku anakku Bayangkanlah seluruh hidupku Ya Bapak, Bapak, ini aku anakku Pakailah sesuai dengan Ya Bapak, 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 ini aku anakku Ya Bapak, Bapak, ini aku anakku Bayangkanlah seluruh hidupku Ya Bapak, 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 ini aku anakku Ya Bapak, Bapak, ini aku anakku Bayangkan sesuai dengan rencana Ya Bapak, Bapak, ini aku anakku Waktu dan tempat kami persilakan Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Selamat berjumpa lagi Ada semangat? Ada sukacita? Saya berharap Saudara-saudara Ibu-ibu semua Sehat dan Di dalam lindungan Tuhan Pada sore hari ini Saya akan menyampaikan firman Tuhan Dengan tema Bertumbuh dalam bersaksi Sebelumnya saya mengajak untuk kita Berdoa Bapak, dalam surga Kami memohon pertolongan Tuhan Di dalam pembacaan dan perlindungan Firman Tuhan Di dalam komisi wanita Pada sore hari ini Secara online Tuhan yang menyampa dan berbicara Kepada kami semua Khususnya untuk ibu-ibu yang ada di rumah Yang ikut dalam beribadah online ini Tuhan menyampa dan menolong Dan memberkati Dan menguatkan iman mereka Untuk terus bertumbuh Dengarlah doa kami Dan pakai hambamu Yang di dalam kekurangan dan kelemahannya Menguraikan firman pada sore hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara Ibu-ibu yang terkasih Saya membacakan di dalam kisah para rasul Pasal 1 Ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Demikian firman Tuhan Berbahagialah bagi kita yang membaca Yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan Di dalam hidupnya Satu saudara Ibu-ibu yang terkasih Kisah para rasul Pasal 1 ayat 8 ini Adalah perkataan Tuhan Yesus Ketika dia akan terangkat ke surga Dan mengatakan kepada orang-orang percaya Khusus kepada murid-muridnya Bahwa Tuhan akan mencurahkan Bahwa mereka akan menerima roh kudus Yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya Kepada murid-murid Dan mereka bersaksi Menjadi saksi Kristus Bicara mengenai saksi atau bersaksi Sesuai dengan tema kita Sore hari ini bertumbuh dalam bersaksi Ibu-ibu disini beranikah bersaksi? Pasti ada yang mengatakan Enggak lah Saya masih takut Belum berani Karena nanti jangan-jangan saya ditolak Jangan-jangan saya nanti dicuekin Malah dikatain Ah kamu nih sok suci Sudah berani bersaksi Lihat dirimu Seperti apa Cermin diri dulu dong Atau yang kedua Barangkali ada yang mengatakan Tunggu dah Nanti Saya kalau bersaksi Pada waktu saya ada waktu Sekarang masih sibuk Ngursin anak Belum kerjaan Sini sana Bagaimana saya bisa bersaksi Belum ada waktunya Nanti aja Losulicu Bulicu Atau berkata langsung sama Tuhan Nanti dulu Tuhan Apakah bersaksi itu Sesudara Di dalam tema hari ini Mengenai bertumbuh Di dalam bersaksi Kita sebelum bersaksi Kembali lagi Tentang bertumbuh Bertumbuh Melalui bersaksi Bahwa di dalam kehidupan Orang Kristen Bahwa kita harus bertumbuh Imannya Rohaninya Bertumbuhan itu Diumpamakan Seperti Tanaman Saya punya tanaman Di atas Di lantai dua Padahal ini musim dingin Kalau mau nyirami Rumput Atau tanaman itu Bunga-bunga saya Atau Tanaman yang saya tanam Di atas itu Saya memikirkan dulu Ngambil air yang dingin Gitu Dan kalau saya biarkan Tanaman itu Padahal musim dingin Tapi Saya amat-amati Kalau saya tidak siram Sehari dua hari Tanaman saya Sudah mulai Kuning Dan ada yang Sudah Mulai Arah ke Kekeringan Dan mati Demikian juga Di dalam kehidupan Orang-orang Kristen Sesudara Bahwa kita juga Membutuhkan Satu Pertumbuhan Dan Pertumbuhan itu Dengan melalui Yang pertama Kita harus mempelajari Firman Tuhan Yang kedua Kita menyediakan Waktu untuk kita Berdoa Yang ketiga Kita dapat beribadah Secara teratur Di gereja Atau Saat ini Masih online Karena pandemi COVID-19 Membuat Kita harus Beribadah Di rumah Tetapi itu Sesuatu yang Harus Rutin Sehingga Ada suatu Pertumbuhan Dan yang terakhir Selain mempelajari Firman Tuhan Selain melalui Berdoa Pertumbuhan itu Selain kita Beribadah Kita juga Ada Melakukan Bersaksi Itu suatu Pertumbuhan Rohani Jadi tidak cukup Hanya Ke gereja Atau Berdoa Dan firman Tuhan Tapi juga Ada langkah Selanjutnya Yaitu Bersaksi Nah Bersaksi Adalah Menceritakan Kepada orang lain Yang kita alami Di dalam Kehidupan kita Pengalaman Apa sih Saudara Sering Menceritakan Menceritakan Sesuatu Kejadian Yang saudara Alami Saudara bisa Menceritakan Curhat Kepada teman Pada Warga Dan Bersaksi Adalah Suatu Pengalaman Hidup Yang kita Alami Dan pengalaman Itu yang Terpenting Yang teristimewa Pengalaman Menerima Kristus Pengalaman Kita Mengalami Perjumpahan Dengan Tuhan Yang mengubah Hidup Saudara Dan saya Pengalaman Di dalam Pertobatan Kita Dari orang Yang dulu Masih hidup Di dalam Dosa Sekarang Saya Mau hidup Takat Kepada Tuhan Saudara Saudara Saya pun Mau menyaksikan Di dalam Kesihidupan Saya yang dulu Saya juga adalah Orang yang Belum Mengenal Tuhan Keluarga saya Belum Percaya Pada Tuhan Keluarga saya Lebih parah Saudara Saudara-saudara Menjadi orang Kristen Mungkin keluarga Kristen Dari kecil Saya dulu Keluarga yang Tidak mengenal Kristus Saya itu Masih punya Penyembahan Berhala Patung Yang harus Disembayangkan Tiap-tiap Bulan Atau tiap-tiap Ada apa Acara-acara Yang harus Menyembayangi Dengan Macam-macam Makanan Macam-macam Kue-kue Daging-daging Dan itu juga Orang tua saya Bukan hanya Mempercayai Di dalam Penyembahan Penyembahan Itu Tapi juga Mempercayai Dengan Benda-benda Yang Apa Benda-benda Yang Cimat-cimat Yang Supranatural Yang punya Ada Kesembuhan Kesembuhan Dari benda-benda Itu Dari keris-keris Itu Dan itu Membuat Saya sendiri pun Menikmati Dan Cimat-cimat Dan keris-keris Dari papa saya Itu bisa tidur Dan ditaruh Di tempat tidur saya Di kamar saya Dan itu Dan itu Bersama dengan papa Dan saya Kita sering Melakukan Mencuci Memandikan Cimat-cimat Itu Keris-keris Itu Untuk Menjadi Memandikan Dan Untuk Pakai air Kembang Kalau tidak Dimandikan Di Jumat Kelion Papa saya Pasti mengalami Sakit Yang luar biasa Kalau Memandikan Dia bisa sembuh Pada Jumat Kelion Secara rutin Itu pengaruh Dari Kepercayaan Kepercayaan Kami Yang sebelum Percaya pada Yesus Tetapi kami Bersyukur Saya bersyukur Dan berterima kasih Bahwa ada seorang Hamba Tuhan Yang datang Yang memberitakan Injil Ke keluarga saya Datang ke rumah saya Mengajak saya Mengajak saudara-saudara saya Secara akhir Mama saya Dan Papa saya Percaya Pada Tuhan Yesus Hal itu Yang membuat Sesuatu pengalaman Yang luar biasa Yang sampai saat ini Saya mau menyaksikan Betapa Tuhan Mengasihi saya Dan mengasihi Keluarga saya Dan menyelamatkan Saya Kalau saya ingat-ingat Kisah masa lalu Saya itu Aduh Betapa malangnya Kalau saya masih Mengikuti Kepercayaan Yang seperti itu Mempercayai Jimat-jimat Menyembah patung Menyembah yang Dan mempercayai Kris dan sebagainya Yang punya kekuatan-kekuatan Di luar saya Di luar dari Tuhan Tapi sekarang Saya bersyukur Warga saya Semuanya diselamatkan Dan percaya Pada Yesus Kristus Itu anugerah Itu kebaikan Tuhan Itu kasih Tuhan Yang Tuhan Nyatakan Di dalam hidup saya Nah sesuai Kesaksian Harus Kita Sampaikan Kita bagikan Juga Kepada orang lain Kesaksian Dimana Pengalaman Perjumpaan Kita Pengalaman Kasih Tuhan Yang kita Alami Itu Kita harus bagikan Supaya orang lain Menerima Keselamatan itu Seperti yang kita Alami Karena di dalam Lukas 9 Ayat 25 Mengatakan Apa gunanya Oh seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi Ia Binasa Sekali lagi Saya katakan Lukas 9 Ayat 25 Apa gunanya Seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi Ia Binasa Jadi yang terpenting Di dalam kehidupan kita Adalah Kita berjumpa Dengan Tuhan Dan mempercayai Tuhan Yesus Dan itulah Yang sangat berguna Yang kita Peroleh Anugerah Yang Tuhan Berikan Pada saudara dan saya Untuk kita syukuri Dan Kita tidak egois Bahwa kita hanya Cukup Saya saja Yang diselamatkan Tetapi Kita juga Mau membagikan Keselamatan Kristus Keselamatan yang Tuhan berikan Kepada saya Pada saudara Untuk Kita bagikan Kepada orang lain Supaya mereka Tidak Binasa Bagaimana Bersaksi itu Nah itu Pertanyaan Ibu-ibu Ibu-ibu kan Apa seperti Pendetakah Seperti Pengijil Saya harus Berkotbah Saya harus Menyampaikan Kata-kata Yang Membuat orang Percaya Tidak Tidak sampai Itu saja Saudara Itu tugas Memang Hamba Tuhan Petugas Pendeta Pengijil Bagi kita Bersaksi Adalah Dengan Melalui Kehidupan Kehidupan Kita dulu Kehidupan Yang bagaimana Kehidupan Yang berintegritas Yang Apa Adanya Dari hati Dari mulut Sama Tidak Munafik Tidak Pura-pura Dan Kehidupan Yang berbelas Kasih Pada orang lain Itu adalah Satu Kesaksian Yang kita Bisa Nyatakan Kepada Orang Kepada Keluarga Di dalam Kehidupan Kita Melalui Apa lagi Melalui Perkataan Kita Kata-kata Kita juga Menjadikan Suatu Kesaksian Buat Orang Lain Bahwa kita Adalah Orang Yang Bersaksi Kita Adalah Orang Kristen Anak Tuhan Melalui Kata-kata Kita Jadi Tentu Dengan Berkata-kata Kita Harus Hati-hati Saya Juga Ini Bukan Berarti Saya Disini Berbicara Bahwa saya Adalah Orang Yang Sudah Sempurna Tidak Gagal Tidak Pernah Salah Tidak Saya Bisa Ada Kegagalan Bisa Ada Perkataan Yang Ada Orang Yang Mungkin Sakit Hati Tapi Kita Punya Tuhan Bukan Kalau Ketika Kita Memohon Tuhan Untuk Membentuk Kita Memakai Hidup Kita Maka Rauh Kudus Yang Ada Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Dia Akan Memampukan Saudara Dan Saya Untuk Kita Bisa Bersaksi Melalui Kehidupan Melalui Dalam Perkataan Karena Kita Tidak Sendiri Kita Hidup Ini Berduet Duet Dengan Siapa Dengan Tuhan Dengan Roh Kudus Roh Kudus Bersama Saudara Bersama Saya Dan Saudara Dia Yang Menolong Saudara Menolong Saya Di Dalam Kita Mau Dijadikan Alat Tuhan Dipakai Tuhan Untuk Bersaksi Dia Yang Memampukan Saudara Dan Saya Contoh Contoh Di Dalam Kesaksian Orang Orang Yang Di Alkitab Yang Bersaksi Banyak Cara Kesaksian Mereka Bersaksi Mereka Misalnya Petrus Di Dalam Khobahnya Di Kisah Rasul Dua Dia Bersaksi Dengan Khobah Dengan Tantangan Tantangan Sampai Orang Orang Yang Banyak Percaya Kepada Tuhan Banyak Orang Orang Yang Menerima Yesus Kristus Dan Di Baptis Paulus Dia Bersaksi Memberitakan Injil Mendirikan Banyak Gereja Gereja Dengan Cara Dia Berdiskusi Ngomong Mengalahkan Segala Logika Logika Orang Lain Dan Menceritakan Tentang Dirinya Sebagai Orang Yang Juga Dulus Saulus Yang Diubahkan Oleh Tuhan Menjadi Paulus Dan Dia Berani Bersaksi Orang Buta Contohnya Orang Buta Memberikan Kesaksian Menceritakan Bagaimana Tuhan Menyembuhkan Matanya Yang Buta Dari Sejak Lahir Dia Buta Dan Menjadi Pengemis Ketika Berjumpa Dengan Tuhan Tuhan Mencelikan Matanya Dengan Tanah Diaduk Dan Dia Tempelkan Ke Matanya Dan Terbukalah Matanya Dan Menyaksikan Peristiwa Pengalaman Yang Indah Itu Pengalaman Yang Ajaib Itu Kepada Orang Orang Banyak Orang Tidak Percaya Ini Bukankah Orang Buta Yang Mengemis Di jalan Kok Dia Bisa Melihat Dengan Mulutnya Dia Mengatakan Yesus Yang Mencelikan Matanya Yang Menyembuhkan Dia Dia Bersaksi Mengalami Pengalaman Yang Begitu Istimewa Yang Indah Yang Tuhan Berikan Kepada Dia Dia Ceritakan Kepada Banyak Orang Yang Kemudian Seorang Perempuan Perempuan Di dalam Kisah Paralel Sus 9 Ayat 36 Sampai 42 Bicara Tentang Seorang Yang Bernama Tabita Atau Dorcas Dia Juga Menyaksikan Menyaksikan Melalui Kehidupannya Bagaimana Caranya Dia Ternyata Orang Yang Begitu Baik Dikatakan Di dalam Kisah Paralel Sus 9 Itu Menceritakan Bahwa Dia Berbuat Baik Dan Memberi Sedekah Sehingga Pada Waktu Dia Sakit Dan Meninggal Ini Heranya Sakit Apa Tidak Tahu Tapi Waktu Dia Sakit Maksud Meninggal Yang Jelas Bukan Karena Covid 19 Tapi Sesudara Kita Melihat Disini Pelayanan Dia Di Dalam Kehidupannya Bersaks Kesaksian Hidupnya Tabita Atau Dorcas Ini Membuat Orang Banyak Merasa Kehilangan Sehingga Orang Orang Banyak Begitu Menangisi Sedih Sedih Dengan Kehilangan Seorang Yang Baik Yang Sudah Berbuat Baik Yang Sudah Melakukan Kebajikan Apa Kebaikannya Ternyata Dia sering Membantu Secara Diam-diam Kepada Orang Lain Khususnya Kepada Janda 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 Itu Menangisi Waktu Petrus Datang Memperlihatkan Pakaian Dan Baju Yang Diberikan Oleh Tabita Atau Dorcas Itu Kepada Janda Memperlihatkan Bahwa Dorcas Itu Baik Yang Suka Menolong Yang Suka Berbelas Kasih Yang Melakukan Kebaikan Kebaikan Kepada Banyak Orang Sehingga Mereka Kehilangan Mereka Mereka Sedih Kehilangan Orang Yang Baik Itu Itu Salah Satu Contoh Dimana Dorcas Atau Tabita Memperlihatkan Bersaksi Melalui Perbuatan Berbuat Baik Banyak Kesaksian Kesaksian Yang kita Lihat Yang Diperlihatkan Di Alkitab Seorang Anak Kecil Di perjanjian Lama Waktu Naaman Dengan Secara Lugurnya Dengan Secara Kesederhananya Seorang Anak Dari Israel Dia Menyaksikan Bersaksi Bahwa ada Seorang Nabi Di negerinya Israel Sehingga Naaman Datang Dan Disembuhkan Saudara Itulah Suatu Pertumbuhan Seseorang Yang ketika Kita mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Mengalami Hidup Bersama Dengan Tuhan Yang Diubahkan Dia Harus Bersaksi Karena Bersaksi Adalah Sustu Pertumbuhan Rohani Untuk Kita Semakin Bertumbuh Semakin Dewasa Di dalam Tuhan Semakin Kita Memiliki Iman Yang Mengenal Tuhan Dengan Kita Tidak Tinggal Diam Kita Tidak Duduk Saja Tapi Juga Membagikan Keselamatan Yang kita Sudah Alami Itu Kita Membagikan Kita Menyaksikan Pengalaman Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kebaikan Kebaikannya Untuk Kita Berikan Kepada Orang Lain Supaya Mereka Tidak Binasa Mereka Tidak Binasa Mereka Mengalami Kasih Tuhan Juga Seperti Yang Kita Alami Saudara Marilah Pada Sore Hari Kita Sebagai Ibu-ibu Komisi Wanita GKA Immanuel Immanuel Jadilah Ibu-ibu Yang bertumbuh Melalui Bersaksi Kita Bisa Bersaksi Pada Keluarga Kita Pada Rekan Pada Teman Ataupun Dalam Gereja Kita Kita Menyaksikan Lebih Dulu Kita Melalui Kehidupan Kita Melalui Kehidupan Yang Kita Nyatakan Sebagai Orang Kristen Yang Sudah Diselamatkan Yang Sudah Mengalami Kebaikan Tuhan Untuk Kita Bagikan Kepada Orang Lain Dengan Memiliki Hati Yang Berbelas Kasih Hidup Yang Berintegritas Yang Bersaksi Melalui Perkataan Kita Yang Kedua Biarlah Kita Mendoakan Orang-orang Yang Belum Percaya Yang Belum Menerima Kristus Kita Tahu Siapa Kita Bawa Nama Itu Untuk Kita Doakan Untuk Biar Roh Kudus Yang Berkarya Di Dalam Hidup Kita Dan Memakai Hidup-hidup Saudara Dan Saya Menjadi Alatnya Untuk Membagikan Keselamatan Kepada Orang Yang Belum Percaya Itu Sehingga Percaya Mari Kita Tunjukkan Hidup Yang Sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Untuk Bersaksi Dan Ingat Kita Tidak Sendiri Kita Duet Kita Bersama Dengan Roh Kudus Yang Memampukan Saudara Dan Saya Untuk Bersaksi Meskipun Di dalam Masa pandemi COVID-19 Ini Keadaan Yang Mungkin Saudara Merasa Wah Keluar Susah Keluar Untuk Mendatangin Ke rumah Orang Pun Belum Bisa Harus Harus Pakai Masker Berjaga Jarak Tetikan Bersaksi Bisa Melalui Kehidupan Melalui Doa Kita Melalui Perhatian Kita Mau Saudara-saudara Untuk Bertumbuh Melalui Bersaksi Mari Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Terima Kasih Untuk Sore Hari Ini Kami Diingatkan Untuk Bersaksi Untuk Kami Boleh Bertumbuh Di Dalam Bersaksi Kami Sadar Bahwa Adalah Kewajiban Kami Sebagai Orang Kristen Untuk Bersaksi Dan Kesaksian Itu Bisa Melalui Kehidupan Kami Melalui Perkataan Kami Melalui Doa Yang Kami Sebutkan Nama Nama Untuk Kami Doakan Supaya Mereka Juga Mengalami Keselamatan Yang Dari Tuhan Tuhan Berkati Komisi Wanita Biarlah Terus Komisi Wanita BK Immanuel Bertumbuh Juga Khususnya Di dalam Kuantitas Dan Kualitas Iman Anggota Komisi Wanita Dan Ibu-ibu Bisa Tuhan Pakai Hidup Mereka Jadi Berkat Saksi Tuhan Di Keluarga Maupun Dimana Saja Dan Tuhan Memberkati Hidup Mereka Keluarga Mereka Dan Segala Pergumulan Mereka Di Dalam Pekerjaan Mereka Tuhan Menjadi Bapak Tuhan Yang Berkuasa Nyatakan Kasih Dan Kuasamu Di Dalam Kehidupan Mereka Dengarlah Doa Kami Di Dalam Nama Yesus Krisus Kami Berdoa Amin Nah Sebelum Mengakhiri Saudara Saya Memberikan Pengumuman Untuk Komisi Wanita Warta Komisi Wanita Yaitu Yang Pertama Adalah Doa Malam Dan PA Secara Online Selalu Kita Lakukan Dan Laksanakan Setiap Selasa Malam Dan Mengimbau Saya Mengimbau Untuk Ibu-ibu Bisa Mengikuti Doa Malam Secara Online Dan Melalui Zoom Bisa Yang Punya Handphone Yang Bisa Zoom Bisa Mengikuti Kita Doa Malam Dan Bisa Ikuti Juga Pemahaman Alkitab Jam 6 Dan Dilanjutkan Doa Malam Jam 7 Kemudian Ibadah Minggu Tetap Ibadah Ada Online Dan Juga Ada Onset Karena Masih Di dalam Pandemi COVID-19 Yang malang Saat ini Tinggi Jadi Mengimbau Untuk Ibu-ibu Tetap Beribadah Secara Online Saja Karena Yang Untuk Onset Hanya Bagi Kau Muda Karena Pertimbangannya Yang Muda-muda Ini Masih Punya Imun Yang Masih Kuat Masih Pun Tidak Menjamin Tapi Lebih Baik Yang Muda-muda Dulu Yang Ketiga Adalah Saya Mengimbau Untuk Ibu-ibu Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Ketat Supaya Kita Bisa Tetap Sehat Dan Tetap Bisa Menelakukan Dan Menjalani Kehidupan Kita Sebagai Ibu-ibu Sebagai Mama Sebagai Istri Di rumah Dalam Kadaan Sehat Kiranya Tuhan Menyertai Tuhan Melindungi Dan Memberkati Ibu-ibu Amin Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang sudah Sampaikan Evangelist Lucu Kita Akan Menutup Kebaktian Komisi Wanita Ini Kita Naikkan Pujian Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Bapak Di dalam Surga Uji Terima Kasih Amin Terima Terima Kasih Tuhan Memberkati Terima Tuhan 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 Terima Tuhan 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 Tuhan